musik 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 itu pertama adalah nanding sariro nanding sariro nanding sariro ini banding-bandingnya nanding sariro nanding sariro itu nanding sariro kedua itu nanding sariro nanding sariro aku nanding ini nanding sariro ya ketiga tingkat ketiga itu tepul sariro tepul sariro itu kita lebih memahami orang lain dan itu kita berusaha untuk memahami orang lain itu tingkat lebih atas lagi terus tingkat yang keempat tahap yang keempat mawas diri mawas diri itu lebih kita lebih fokus memahami diri boleh memahami istilahnya introveksi di atasnya mawas diri itu adalah ngulat sariro ngulat itu kan sariro adewi itu itu adalah suatu sifat untuk menemukan jati diri jadi misal ngulat sariro tahap yang paling atas jadi tingkat paling bawah tingkat paling bawah itu nanding sariro nanding sariro berarti kualitasnya nah itu kualitasnya orang yang semua orang bukan hanya kualitasnya orang terletak pada disitu namanya kualitas diri kalau diharani penilaian orang itu tergantung pada apa yang kita ucapan karena ucapan itu hasil dari apa yang kita pikirkan rasakan makanya yang rogo ini paling nanding ucapan adalah doa ucapan adalah doa tidak hanya seperti itu juga juga bisa menjadi senjata karena apa itu terjadi saya ceritakan dalam kisah Baratayuda jaya binangun jaya binangun jaya ini kan beratau yudha jaya binangun iya beratau itu laku yudha itu perang iya jaya itu kejayaan binangun itu lak membangun artinya apa laku perang perang apa mas di perang angkara muruk pendowolah melawan angkara muruk itu yang tidak jelas kita di ego dan karsa atau nafsu iya itu mas akhirnya kembali ketemu pada ini jadi antara iras kisah pewayangan itu ada maksudnya jadi penonton bayangan orang bertontonan akhirnya ketemu itu loh maksudnya maksudnya beratau yudha jaya binangun itu kan laku perang laku perang di perangnya apa angkara muruk iya ego dan karsa atau karsa itu sama dengan nafsu maksudnya ini gunungannya ada laku gitu itu seperti yang ini ini itu itu entitas dari magnet medan magnet itu kan berbentuknya naga ini 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 magnet lah mas medan magnet atau gravitasi itu itu ini secara perwujat itu kan manifestasinya bentuknya naga diwan naga logo rojo atau logo gini seperti itu kan makanya itu 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 naga karena yang dijaga keseimbangan itu naga itu naga itu itu gunungnya gambarannya itu hidupan ada 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 anggornya itu 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 jadi ini pencampuran ilmiah dengan sejarah hehehe campur aduk nah kita jadi kita lebih menyampaikan itu orang rabini masuk di opo kan terus mau tegak lagi ya berapa 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 yang memerangi angkara murka kita memerangi sifat angkara murka itu tadi untuk apa untuk membangun kejayaan kejayaan itu bersifatnya apa kedamaian nah kedamaian itu apa kasih kalau kita mempunyai jiwa kasih kita nggak ada sifat angkara murka nggak ada sifat abatil eneimu kedamaian itu yang akan dimurnikan alam melarani cokromanggilingan itu digunyikan penyaringan yang supaya berapa yang selanjutnya itu jadi sifat angkara murka ini ini saya kisahkan baratayudah ini sebenarnya apa teman kalau sudah terjadi ini sebenarnya apa ini perlu diudar ya perlu diudar nah sebenarnya baratayudah ini itu gara-gara itu itu harus ini 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 hasil-hasil yang sudah menjalani spiritual ya hasilnya loh omongan kata-kata kata-katanya lebih rasional iya kan tidak mengada-ada jadi terhawat bahwa halusinasi pikiran orang-orang orang-orang ini secara logis gitu loh ada ilmiahnya gitu ada prosesnya ada pergerakannya jadi seperti ini ini orang-orang ngerti secara ilmiah kan gitu itu semua ini ilmu jawa ini ilmu jawa jawa ilmu kembali ke sebentar nah ini kan pertama kedekan bagi siapa saja yang sudah memahami dan menjalani spiritual spiritual ini ini cuma ini ditumbuhkan lagi dengan cara metode baru bukan metode yang lama gitu tidak terapkan itu metode baru yang gampang dimengertai ini itu karena menghendisikan mungkin secara biologi itu kan orang-orang pati paham ngerti ini sesuai kasih itu ya tapi sesuai petunjuk petunjuk dari penglihatan ya dirinya sendiri ya ya kalau sudah mencapai indera ke-7 makanya anaknya aku membuka kayu yang angin ini itu yang berguruh sejap gelar yang jagat jadi mempelajari setiap partikel semesta itu jadi mempelajari organ-organ tubuh itu 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 yang tidak jelas tadi itu fungsinya indera ke-7 jadi di dunia ini sebenarnya tidak ada yang maya abeh nyoto dibilang maya kenapa karena sesuatu yang kepeterbatasan indera yang tidak bisa menjangkau dibilang maya akan tetapi akan jadi sesuatu kenyataan jika kita bisa mampu melihatnya dengan cara apa yuk indera ke-7 itu tadi wujud hono tantimiro implikasi eh ilmu manusia terbatas tapi implikasinya bisa tanpa batas itu arti wujud hono tantimiro seperti itu ilmu manusia terbatas tapi implikasinya bisa tanpa batas itu yang namanya indera ke-7 sudah tidak terikat jarak, ruang, dan waktu berarti saya menengkok ini pernah saya berkomunikasi dengan alien saya itu duduk-duduk ngopi duduk malam lampu tak mau teknik HP aku kan serangan kan kalau nyawang lukisan yang yang lukisan kita buat ini kan aku kadang nyawang kalau lukisan yang gitu kan kalau kerokok gitu kadang ya dulangan HP itu itu terkontak dengan sendirinya itu telepati ya kontak ya kan ini mencapai tingkat itu kan pekal yang ini ngontak waktu itu saya ketemu jadi wujud alien jadi wujudnya seperti apa seperti jenisnya bajaj hitam ya seperti itu cuma rdk pendek rdk dagunya rdk aku ketemu di tempat gelap kan lho kamu siapa kalau itu kan dikontak saya datang kan kamu siapa dia cuma dia apa kamu yang sering disebut orang alien itu ya iya kan bahasanya aku bahasa rasa mas bahasa rasa itu bahasa telepati bahasa rasa itu aku merasakan apa yang kau rasakan kau merasakan apa yang aku rasakan itu bahasa rasa itu bahasa malaikat bahasanya makanya kan yang ingin mengerti bahasa itu 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 ngolah jadi komunikasi kamu apa alien yang sering disebut orang itu kan iya terus tujuan kamu kenapa kan dia memberi informasi saya ketemu itu bulan januari tanggalnya saya nggak lupa pertengahan pertengahan itu tak awal tak pertengahan ya duduk rokok gitu jadi kalau sudah itu nggak perlu meditasi mas ngerokok itu bisa komunikasi gitu kalau sudah mencapai tingkat seperti itu nah terus ya kamu tujuannya kenapa aku membuat informasi ini ada revolusi revolusi besar-besaran di bumi ini terus anu manusia itu jahat ya dia bilang ngomongin kok yuk cacili ini karena karena kasih ya dia mengandalkan kasih bahasanya bahasa kasih loh manusia itu jahat loh sedangkan aku juga manusia kenapa kamu bisa mau menemui aku aku juga manusia tapi bilangnya kamu nggak seperti mereka aku nggak ngapain aku dulu aku ngomong apa enak yang gitu ngomong apa yang dia bilang kamu nggak seperti mereka loh gitu terus cuman ngasih informasi itu aja oh hanya itu aja terus yaudah ya aku mau pergi jadi aku ngebutnya ya saudaraku hati-hati ya aku mau hilang seleng gitu jadi kasih mereka kunci utama adalah kasih semua dari alien sendiri itu mako mako apa itu itu mako yang di dimensi sana lain jadi mereka itu bisa bertransformasi di dimensi lain manusia mungkin nggak bisa aku itu bisa di lebih berapa kali lipat dari aku manusia makanya tingkat IQ itu bisa meningkatkan kecerdasan makanya spiritualitas itu juga bisa meningkatkan IQ IQ itu apa IQ itu suatu kecerdasan untuk memahami sesuatu akan menjadi sebuah penalaran ilmu logis wow lah gitu tujuannya makanya aku disini tuh mengenalkan hakikat spiritualitas itu aku menemukan jadi orang terus dikaitkan dengan rantu terus dikaitkan dengan gaib ya pasti nanti akan berkaitan dengan itu tapi tujuan utama seperti itu untuk membangunkan potensi yang ada di dalam kira kita biar kita menemukan jati diri atau identitas diri kita bisa menemukan identitas diri kita bisa menemukan sejati ini jagat kan gitu nih terima kasih mas